Pasti aku rasa ini umum dikhawatirkan sama para ibu-ibu Jadi mudah-mudahan nanti dapat solusinya yang terbaik lah Dari tahap kedokteran, dari kesehatan, dari pemerintah Jadi lebih baik memang ke ahlinya Kita datang ke rumah sakit, pergi ke dokter spesialis anak Dan tanya harus bagaimana Jadi kita masih sepaksir nih Kak Ya itu dia yang wakili ini Ya kalau aku sih itu dia yang tadi aku bilang lagi gitu Pertanyaannya itu adalah ya lebih baik kita jangan menjadi dokter sendiri Jadi kita tunggu aja nanti apa hasilnya dari pemerintah Bagaimana dari kedokteran, bagaimana nanti solusinya mengenai para setamol ini Untuk anak-anak Ya jangan sampai apa yang kita konsumsi selama ini membahayakan buat anak kita gitu kan Ini kan adalah generasi menerus bangsa nih anak-anak nih Jangan sampai ada obat-obatan yang mengandung hal-hal yang tidak baik Yang dikonsumsi sama anak-anak gitu aja sih Pasti aku rasa ini umum dikhawatirkan sama para ibu-ibu gitu loh Jadi ya mudah-mudahan nanti dapat solusinya yang terbaik lah Dari pihak kedokteran, dari kesehatan, dari pemerintah Tapi Tarita sempat ini gak sih sementara ini kan Para setamol silu kan ini udah ada dari zaman dulu Iya betul Kenapa sih baru sekarang itu sempat itu gak silu? Ya kalau sebenarnya kalau dibilang bingung ya bingung ya Kita hidup nyampe sekarang umur ini Mas-mas-mas-mas semuanya sehat-sehat semua Dan saya yakin kalian semua juga mengkonsumsi para setamol gitu Jadi kalau ditanya khawatir ya balik lagi Pasti khawatir Tapi kan pada kenyataannya toh kita semua sekarang sehat Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan ada yang tidak baik Kandungannya di dalam para setamol Ya lebih baik kita menunggu aja nanti apa sih hasilnya Karena kan mereka sekarang ini lagi mereka Ini kan ya lagi di cari tahu kan Bagaimana dan apa dan sebagainya nih yang tidak baik Kandungan-kandungannya ya itu ketemu aja Hasilnya apa solusinya apa yang terbaik apa Karena pasti pemerintah dan pedokteran pasti akan melakukan yang terbaik lah Buat seluruh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak nih